Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat CC dimanapun berada ketemu lagi di channel saya channel yang membahas seputaran informasi gaya rambut edukasi dan tutorial di video kali ini saya ingin membahas ada 3 kelemahan usaha pangkas rambut atau barbershop yang harus kamu ketahui sebelum kamu terjuruh ke dunia barbershop usaha pangkas rambut memang termasuk usaha yang langgeng hal ini disebabkan lantaran jasa pangkas rambut akan terus dibutuhkan namun bukan berarti Anda tidak punya resiko saat memilih usaha ini ada beberapa kelemahan usaha pangkas rambut yang perlu diketahui apa saja mari simak video saya tonton sampai habis jangan di skip bagi kalian yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe nyalakan loncengnya agar kalian dapat memberi taruhan notifikasi video terupdate dari saya selamat menikmati selamat menikmati ada tiga hal penting yang harus Anda ketahui sebelum membuka usaha atau terjun ke dunia bisnis pangkas rambut yang diantaranya adalah satu setelah mendiri usaha ini kemungkinan Anda akan susah mencari karyawan tetap pangkas rambut memerlukan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak mudah alangkah menyenangkan bila Anda mendapatkan karyawan semacam itu maka pelanggan pun pastinya akan suka sayangnya karyawan yang sudah merasa mahir dengan jam terbang tinggi bekerja di usaha pangkas rambut Anda kemungkinan akan keluar itu saja setelah itu mereka akan berdikari mendirikan usaha pangkas rambutnya sendiri ini sebabnya mencari karyawan tetap agak susah maka dari itu saran saya sebelum membuka usaha ini kalian berlatih terlebih dahulu atau ikut kursus pangkas rambut di kota-kota terdekat di tempat kalian yang kedua susahnya mencari pelanggan tetap sama halnya dengan karyawan pelanggan tetap pun akan susah dicari hal tersebut disebabkan pangkas rambut tidak mungkin dilakukan setiap hari satu pelanggan paling tidak akan kembali ke tempat Anda dalam beberapa bulan bisa jadi dalam beberapa bulan tersebut karyawan Anda sudah diganti sementara pelanggan yang satu ini sudah cocok dengan karyawan sebelumnya hal tersebut bisa membuat pelanggan Anda kabur jika karyawan pengganti tidak bisa menarik hatinya ketiga setiap mendirikan usaha pangkas rambut artinya Anda harus siap untuk extra bersih-bersih jangan sampai pelanggan Anda kabur karena hanya ada hal lain-hal lain rambut yang tercecer peralatan cukur juga harus selalu dibersihkan setiap kali selesai memotong rambut begitu pula dengan kebersihan pelanggan dalam artinya karyawan Anda harus pintar dan ahli memotong supaya tidak banyak rambut yang berjatuhan ke baju atau badannya pelanggan hal-hal tersebut mungkin kelihatan remeh tapi sangat berarti bagi pelanggan tempat cukur yang rapi peralatan yang bersih dan keahlian karyawan dalam mencukur adalah nilai plus bagi usaha Anda nah itu dia beberapa kelemahan usaha pangkas rambut yang perlu diperhatikan dan perlu Anda ketahui sebelum Anda terjun ke dunia barbershop atau pangkas rambut jika Anda merasa bisa mengatasi hal-hal tersebut jangan ragu lagi untuk mencoba semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kalian semua terima kasih telah menonton video saya tunggu video saya selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati